BMKG melaksanakan sekolah lapang iklim SLE nelayan Provinsi Papua untuk meningkatkan pemahaman informasi cuaca dan iklim maritim bagi para nelayan, nakoda kapal, dan para penyuluh perikanan. Sebab, biasanya informasi yang diberikan oleh pihaknya kerap menggunakan bahasa yang terlalu teknis, sehingga dikhawatirkan menyebabkan ketidakpahaman bagi para nelayan. Oleh sebab itu, pihaknya merasa perlu untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman nelayan dalam memahami informasi BMKG dengan bahasa yang lebih sederhana. Hal tersebut diungkapkan pada pembukaan SLE nelayan Provinsi Papua sebagai salah satu upaya diseminasi informasi cuaca dan iklim di bidang kemaritimian yang berlangsung di Korean Hotel. Sehingga kita merasa kita perlu suatu kegiatan, di mana dalam kegiatan itu kita mengajak bapak ibu untuk bisa memahami informasi BMKG dalam bahasa yang lebih sederhana. Kenapa bahasa yang lebih sederhana? Karena bapak ibu merupakan pepanjang-pepanjang BMKG untuk menyampaikan informasi ini sampai ke nelayan. Di sini tadi ada ketua penelayan juga ya, dan juga ada enam kuda, jadi luar biasa di merauke. Ini ketua penelayan belum ada banyak, dan ada hak kudanya. Jadi baru di merauke. Merauke memiliki daya tarik tersendiri dan kekayaan alam yang cukup tinggi, sehingga banyak kapal dari luar daerah yang singgah. Potensi perikanan di daerah ini tergolong tinggi, namun kondisi lautnya juga cukup berbahaya, sehingga banyak kejadian ekstrim yang terjadi. Oleh sebab itu, ketika BMKG mengeluarkan instruksi untuk tidak berlayar agar dipatuhi. Oleh sebab itu, ketika BMKG mengeluarkan instruksi karena kondisi yang ada sangat membahayakan keselamatan. Meskipun diakui justru pada waktu-waktu demikian, ikannya cukup banyak, dan ini yang menjadi tantangan tersendiri, di mana nelayan tetap dapat ikan banyak, tetapi juga harus selamat. Diharapkan dengan digelarnya SLI, maka semakin menekatkan BMKG dan nelayan karena BMKG dikatakan berhasil ketika informasi yang disampaikan benar-benar diterima oleh nelayan. Potensi peringkatannya sangat tinggi, tetapi lautnya kan lumayan berbahaya, karena dia laut lepas. Jadi banyak sekali, banyak kejadian kejadian ekstrim yang terjadi di laut, sekitar arah mulut, kan? Dan rata-rata penentukan psikotropus itu ada di situ. Jadi kalau nanti BMKG melakukan peringatan ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak-Ibu, sehingga tidak, tidak harus berhubungan lain, karena akan mengajak terselamatan. Meskipun katanya kadang-kadang pasal selamat itu, ikannya banyak, gitu ya. Jadi memang, ya ada tantangannya di situ, bagaimana kita bisa tetap dapat ikan yang banyak, tetapi kita juga selamat. Kami dan Farni melaporkan,